Beginilah situasi saat iring-iringan keluarga korban pembunuhan yang menggunakan kendaraan bermotor roda 2 menuju kantor pengadilan negeri Toli-Toli pada Rabu 11 Januari 2023 pagi. Saat tiba di depan kantor pengadilan setempat, puluhan personil kepolisian telah disiagakan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pasca putusan yang dijatuhkan majelis hakim. Kedatangan puluhan keluarga korban ke kantor pengadilan negeri setempat lantaran kecewa dengan vonis hakim yang menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara terhadap terdakwa berinisial B, di mana pada agenda sidang tuntutan sebelumnya jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman 18 tahun penjara. Diketahui, kasus tersebut dipicu lantaran terdakwa berinisial B kesal dengan korban yang kerap mencuri uang miliknya, hingga pada akhirnya tersangka membunuh korban dengan cara ditebas menggunakan parang. Usai menghilangkannya, warganya sendiri tersangka bukannya melapor dan menyerahkan diri kepada pihak berwajib, namun memilih kabur sehingga pada akhirnya ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Pelarian tersangka terhenti saat tim gabungan yang terdiri dari tim Leopard, Satres Krim Polres Tolitoli yang dibantu tim Cybercrime Polda Sulawesi Selatan, dan Resma Polres Bone berhasil menangkap tersangka di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan.